Intro Perubahan Bumi Ragam Tunas Lampung Di bawah kepemimpinan Bapak Haji Agung Ilmu Mangku Negara SSTPH sebagai Bupati Lampung Utara Dan Bapak Haji Sri Widodo MKS SPPD Sebagai Wakil Bupati Lampung Utara Program pembangunan infrastruktur jalan Anderlah Jalan Lingkungan Desa Dan Bangunan Sumurbor Bersumber Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Cabang 4 Kecamatan Abung Selatan Menuai Apresiasi Masyarakat Sejumlah Warga Dusun 3 dan Dusun Telang Jawa Suripto Pembangunan Jalan Lingkungan Desa di Desa Mereka Manfaatnya sangat dirasakan masyarakat Senada dikatakan tokoh masyarakat Desa Cabang 4 Sunardi Mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Khususnya Bupati Lampung Utara Yang telah memprioritaskan pembangunan Jalan Lingkungan Desa Dan Sumurbor di Desa Mereka Mudah-mudahan Bapak Agung dapat memimpin Lampung Utara Dipyorde mendatang, kata Sunardi Sementara Kepala Desa Cabang 4 Edi Isnyaini mengatakan Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan Lingkungan Desa dan Sumurbor Selain kebutuhan masyarakat Program itu merupakan prioritas Bupati Haji Agung Ilmu Mangkunggara Dalam rangka pencapaian pemerataan pembangunan Baik di kota sampai ke pelosok desa Program ADD dan DD Tahun Anggaran 2016 Desa Cabang 4 Manfaatnya sangat kami rasakan Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan desa kurang lebih 1616 meter Terbagi 4 titik di Dusun Desa Cabang 4 Sedangkan untuk Sumurbor 6 titik Untuk pembangunan infrastruktur jalan Ditargetkan air bulan Desember 2016 Jalan Lingkung Desa selesai Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan desa kurang lebih 1616 meter Alhamdulillah Pak ini berkat ini dari ADD Jadi samping ini apa jalan ini enggak becek lagi bisa mengeluarkan ya hasil petani apa jagung apa singkong apa karet Bagaimana komentar kita Pak selaku tokoh masyarakat Komentar kita adalah selaku tokoh masyarakat dan termasuk masyarakatnya mengucap ribuan terima kasih atas terselenggaranya program ini Harapan saya Kelak kemudian ada bantuan lagi yang bisa Menambah Luasnya wilayah kami ini yang banyak belum terjangkau Agar bisa mendapat kembali Sebelum dibangun jalan ini Pak seperti apa kondisinya Pak? Becek sekali Pak Harapan saya lagi kembali Kami tetap menjunjung tinggi kepada pemerintah yang setia membangun Yaitu seperti Bapak Agung Harapan saya Kalau kemudian hari ada bantuan lagi semoga Pak Agung bisa terangkat kembali Sebagai Bupati Kepala Daraan Pembangunan Ya saya selaku anggota BPD Masyarakat menyampaikan sangat mengapresiasi program Bapak Bupati Melalui dana desa ini Jadi masyarakat sangat Manfaatnya sangat besar bagi masyarakat Karena jalan-jalan lingkungan yang sudah tidak becek lagi Semur bor Sangat-sangat manfaatnya sangat besar bagi masyarakat Jadi masyarakat Sangat atusias Menyambut program-program Bapak Bupati Maka pembuatan gorong-gorong Dan perbaikan generasi di jalan lingkar lingkungan Di disun Talang Jawa Menikuti anggaran dana BD yang sudah turun Untuk program dan desa di amperintas di desa yang mempertaian apa saja Pak? Alhamdulillah Berdasarkan instruksi Bapak Bupati Bapak Haji Agung Ilmu Bangku Negara Beliau memasangkan kepada seluruh kepala desa Untuk semua diprioritaskan untuk jalan lingkungan Yang diutamakan dengan kebersihan air sumur bor Dan sekarang kami dengan seluruh masyarakat sedang memperbaiki jalan lingkungan yang ada di disun 3 Talang Jawa Dan Alhamdulillah masyarakat penantusias sama-sama bergepenggoyong Membuat gorong-gorong yang Alhamdulillah sudah selesai Dan sekarang kami memperbaiki jalan lingkungan yang baru kami bangun Dengan pembenahan siring kiri kanan Mudah-mudahan di pertengahan Desember Mungkin akhir Desember jalan lingkungan ini sudah siap dioperasikan oleh masyarakat yang memang membutuhkan Untuk jalan Anderlah dari program ADD Desa Cabang 4 Untuk Anderlah kurang lebih sekitar 1616 meter Dibagi dengan empat busun kesemuanya di jalan lingkungan Yang betul-betul sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Cabang 4 Baik di jalan lingkungan maupun di jalan pemukiman untuk antar desa Itu kenapa ini Pak? Kalau kami Alhamdulillah ini dari bikin gorong-gorong ini Pak Alhamdulillah sudah selesai ini Karena jalan memang sudah terbangun dari penggaraan dana desa ini Jaman sebelumnya jalan ini memang jalan poros juga ini Pak Sangat dibutuhkan untuk peluang masyarakat Tapi sebelum dibatu ya memang tidak bisa untuk lalui Becek Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari pemerintah Pak Ya kami tidak tahu namanya apa dana desa itu Ya Alhamdulillah jalan ini sudah bisa dibatu Kami pun sangat merasakan atas manama masyarakat Cabang 4 ini Sangat merasakan hikmah atau manfaat dari atas terbatunya jalan ini Karena jalan ini juga penghubung Pak Dari dalam poros ke Cabang Ambul Raya ke dusun hidup Cabang 4 sendiri Dari Lampung Utara, LampungVisual.com, Siswanto mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!